Vaksinasi masal terus dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menggenjot capaian vaksinasi di masyarakat. Terlebih lagi, sebanyak 100 ribu lebih dosis vaksin berbagai jenis mendekati masa ke Deluarsa pada 28 Februari mendatang. Kementer Bengkulu, Rhedi Mersyah, menyebut ratusan ribu dosis vaksin itu sudah disalurkan ke setiap daerah di Provinsi Bengkulu sejak sepekan lalu. Vaksinasi diminta untuk dapat dipercepat agar tidak ada vaksin yang ke Deluarsa. Selain itu, Rohidin juga meminta kepada semua daerah agar dapat memaksimalkan capaian vaksinasi termasuk membuka pelayanan vaksin selama 24 jam termasuk di hari libur. Selama untuk target penggunaan jangan sampai ada vaksin yang ke Deluarsa, ini ingin memastikan semuanya terlampaukan. Maka tadi target kita sampai tanggal 28 itu semua harus bisa selesai kemarin, totalnya seminggu yang lalu 138 ribu dosis. Ini sudah kita distribusikan semua ke kabupaten kota. Maka sekali lagi target kita walaupun hari libur sampai tanggal 28, ini kita 1x24 jam semuanya harus beroperasi. Mudah-mudahan ya. Hingga saat ini capaian vaksinasi di Provinsi Bungkulu sudah mencapai angka 87 persen untuk dosis pertama, 63 persen untuk dosis kedua, dan 2 persen untuk dosis ketiga. Ditargetkan pada akhir Maret mendatang capaian vaksinasi dosis pertama di Bungkulu dapat mencapai angka 100 persen. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Bungkulu